assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo bunah-bunah sekalian selamat datang di channel dapur makwo mau ingin berbagi resep membuat cemilan batagor bakso tahu goreng inilah bahan-bahannya bun ini ada tahu tahu Pong namanya sudah dibeli siap udah digoreng ini saya beli tadi sebanyak 14 biji ini ada ayam dada ayam ya tanpa tulang udah dipotong-potong ini tepung tapioca 100 gram ini bawang merah yang sudah digoreng 2 sendok makan ini 1 sendok makan bawang putih yang juga yang habis digoreng telur 2 biji ini ada Oh kaldu bubuk rasa sapi ini garam ini lada bubuk ini bawang putih yang sudah saya haluskan tiga siung sudah saya haluskan inilah bahan-bahannya Bunda yang akan kita bikin selamat menonton sambil menonton ya jangan lupa subscribe-nya dengan cara menekan tombol loncengnya saya ucapkan terima kasih yuk sama saat mula-mula ya bun keteci kita siapkan blender ini dagingnya kita blender ini dagingnya tadi sebanyak 100 gram kita masukkan bawang gorengnya kita masukkan bawang putih goreng tadi bawang merah goreng kita masukkan ini ada kaldu bubuk rasa sapi bawang putih yang udah dihaluskan ini garam ini lada bubuk kita masukkan telur 2 biji kalau besar telurnya ya bun satu aja cukup tapi saya telurnya nih kecil-kecil saya masukkan 2 biji udah kita blender dulu ya bun udah ya bun udah di blender kita siapkan tempat kita pindahkan tempatnya ke dalam mangkuk ini kita masukkan tepung tepung tepioca 100 gram kita aduk-aduk kita aduk sampai rata wangi bau bawang goreng ini ya bun udah ya bun udah kita aduk sampai rata sekarang ini tahunya ambil tahunya ini satu kita belah begini bun jangan terlalu lebar sekali ah gini habis itu agak kita congkel-congkel sedikit di dalam nah gini baru kita masukkan baksonya ini ke dalam tangan saya pakai sarung plastik ya bun kita gini kan dengan tangan kayaknya baru dia bisa kita tusukkan dengan jari ke dalam nah udah kita kerjakan satu lagi contohkan satu lagi contohkan satu lagi nah ini ya bun kita tores begini kita congkel-congkel gini sedikit dengan tangkai sendok ini kita masukkan bakso nya kita tolak dengan tunjuk ke dalam kita dorong dengan tunjuk kita ke dalam ini caranya bun udah kita kerjakan sampai selesai udah ya bun udah siap terikat semua kita kukus kita kukus airnya udah mendidih kita kukus ya bun jangan sampai terbalik-balik ya bun yang kita tores tadi yang kita lubang tadi itu kita hadapkan ke atas udah kita tutup kita kukus lebih kurang selama 15 menit udah udah 15 menit udah matang kita angkat kita siapkan tempat ya bun untuk bikin balurannya tepung terigu ini tepung terigu lima sendok makan satu dua tiga empat lima tepung 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 te ini begini powder setengah sendok teh kita kasih air ya bun dikit demi sedikit dulu kita aduk-aduk kita aduk sampai dia tidak ada yang mengerindir kita tambah lagi sedikit lagi ya bunnya adonannya ini bun enggak boleh terlalu kental tidak pula terlalu encer nah gini udah kita balur kita masukkan kedalam minyak ya bun kita bolak-balik kita ambil remahnya ini dulu bun selamat menikmati udah udah kuning kita angkat kita goreng untuk selanjutnya selamat menikmati inilah bunda udah matang halo bun kita lihat ya bunnya seperti apa isinya begini isinya di dalam bun sangat enak sekali ini bakso nya di dalam ada tahu-tahunya jadi kalau misalnya suka pedas ditambah dengan cabai rawit ini makannya bun ini cabai rawitnya kalau sekiranya video ini berumfaat selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih